Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang Zoom Meeting Yaitu sebuah aplikasi Yang berfungsi untuk Melakukan Video meeting Ataupun video conference Musawarah Ataupun yang lainnya Yang dilakukan bisa dengan Tidak berbayar Ataupun gratis Baik teman-teman semua untuk langkah Yang pertama yang kita lakukan adalah Buka google chrome nya Kemudian di address bar kita ketikan Zoom Zoom titik as Garis miring Meeting Kemudian enter Semakin ครika Terima kasih telah menonton Pertama Dan Pertama Sampai Buka Dabok Sampai Sampai , ya seperti ini ini tampilannya seperti ini nih Zoom titik as garis milik meeting kemudian langkah yang berikutnya yang teman-teman semua lakukan adalah melakukan sign up secara gratis jika ingin yang gratis tapi jika sudah mendaftar maka teman-teman bisa langsung klik yang sign in di dalam sign ini kita bisa pilih beberapa pilihan yang tertera di sini ada menggunakan sign in with SSO kemudian menggunakan Google ataupun dengan menggunakan Facebook saya contohkan dengan menggunakan Google sign in with Google ya seperti ini klik akun yang pertama misalnya kita akan membuatkan atau kita akan membuat dengan menggunakan akun yang masih yang bagian atas klik kemudian masukkan kata sandinya tunggu beberapa saat kemudian akan muncul seperti ini ada tampilan ada schedule meeting join meeting kemudian host meeting ini schedule meeting ini berfungsi untuk mengatur terhadap kegiatan meeting kemudian ada join meeting ini berfungsi untuk melakukan atau menggabungkan ke meeting yang dibuat oleh orang orang lain kemudian kita juga disini sebagai host meeting bisa kita lakukan ya di sini host meeting dan dalam host meeting ini kita bisa lihat bagian sebelah kiri ada personal ada profile kemudian meeting ini webinar recording setting dan seterusnya di bagian profil kita klik kita bisa atur profil kita pada Zoom meeting ini kemudian di bagian meeting kita klik klik Zoom meeting kemudian di bagian schedule new meeting klik ini schedule meeting topiknya apa yang ingin diangkat dalam meeting tersebut misal ini deskripsi opsional bisa diisi ataupun tidak diisi atau biarkan saja ini meeting password passwordnya ini muncul seperti ini kemudian kita gunakan aktifkan sebagai host ini sebagai host aktifkan ada dua pilihan sebagai host ataupun partisipan kita klik yang host aktifkan yang partisipan kita offkan kemudian ini ada enable join before host ini memberikan memberikan parti partisipan masuk masuk ya masuk walaupun hostnya belum masuk kemudian ini ada bagian mode partisipan jadi kita menonaktifkan atau suara-suara yang masuk dari partisipan ketika kita belum mulai kemudian ada record meeting ini biasanya ini berbayarnya kemudian kita save tunggu sebentar tunggu sebentar nah seperti ini akan tampil konfirmasi seperti ini topiknya adalah rapat kedudusan kemudian waktunya ini waktu yang direncanakan ini ini adalah id meetingnya idnya nanti ini yang akan kita bagikan ke ke orang lain atau anggota untuk masuk ke zoom meeting kita ini passwordnya password yang tadi kemudian ini juga adalah link yang digunakan atau dibagikan ke anggota kita untuk mengikuti meeting ini jadi nanti anggota akan kita bagikan link ini dengan idnya linknya ini bisa kita copy ini bisa copy invitasi kemudian dibagikan juga dengan id meetingnya ini ini idnya idnya itu kemudian ini adalah linknya linknya jadi nanti partisipan menggunakan klik yang link ini kemudian idnya masukkan kemudian start meeting nanti kita tinggal klik yang buka zoom meeting nanti kita download ini nanti ini nanti kita harus menggunakan audio audio harus dimasukkan ke slot untuk dimasukkan suara disini kemudian kita juga aktifkan ini untuk start video ini tidak muncul klik silangnya ini akan tampil suara juga akan masuk disini jadi sekali lagi yang terpenting tadi adalah kita membagikan membagikan linknya kepada peserta kemudian berikan juga idnya id meetingnya ini linknya untuk serta arti partisipan yang akan bergabung pada zoom meeting kita terima kasih sampai disini mudah-mudahan bermanfaat nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh